Parwaslu Kota Palembang mengamankan satu orang calon legislator DPRD Kota Palembang dari Partai Demokrat beserta 10 panitia penyelenggara pemilu di salah satu Hotel Bintang 5. Diduga kuat calon itu sengaja memfasilitasi panitia penyelenggara untuk melakukan rekapitulasi PPK hasil C1. Segala upaya dilakukan oleh calon legislatif untuk duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat, salah satunya yang dilakukan oleh Anton Durdin, calon DPRD Kota Palembang dari Partai Demokrat yang tertangkap tangan oleh panitia pengawas pemilu Kota Palembang di salah satu Hotel Bintang 5 bersama dengan 10 panitia penyelenggara pemilu pada hari Jumat dini hari. Ketua Parwaslu Kota Palembang Bidang Pengawasan Ambrula menjelaskan ke-11 terlapor itu telah menghitung hasil rekapitulasi dari 225 TPS yang ada di DAPI 5, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Sedangkan 64 TPS belum sempat dihitung. Kini 11 terlapor masih melakukan klarifikasi di kantor Panwaslu Kota Palembang beserta sejumlah alat bukti yang diamankan. Sesuai dengan ketentuan bahwa caleg itu peserta pemilu tidak boleh melakukan apa namanya itu berjasama dengan penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK apalagi memfasilitasi kegiatan rekap problem suara. Rekap itu untuk kelurahan baru dilaksanakan.